Tadi temenku itu cerita dia itu hampir kena tipu, ini modusnya modus baru lagi. Modusnya itu dia ada yang hubungin dia, katanya dia itu salah transfer ke rekeningnya temenku ini sebesar 20 juta. Nah karena temenku itu tidak punya embanking, akhirnya dia ngeceklah ke ATM-nya. Ternyata benar ada transfer sebesar 20 juta. Tapi untungnya temenku itu nggak langsung transfer balik ke orangnya. Dia langsung ke bank untuk tanyain informasi tentang dana yang masuk ini, apa benar salah transfer atau bukan. Nah banknya akhirnya ngecek, ternyata bank itu bilang kalau ini bukan salah transfer, tapi ini adalah transferan dari pinjaman online. Ternyata orang yang telpon tadi itu menggunakan data dari temenku itu untuk pinjaman onlinenya. Dan untungnya temenku itu nggak langsung transfer balik. Andai dia punya embanking mungkin bisa jadi dia akan transfer balik langsung ke orangnya. Tapi untungnya dia ke bank dulu tanyain ini benar apa bukan salah transfer. Andai dana itu ditransfer balik ke orangnya itu, berarti temenku harus store perbulannya untuk pinjaman online itu. Ini penipuan baru lagi guys, kita harus hati-hati. Sebarkan video ini biar keluarga kalian, teman terdekat kalian tidak mengalami hal yang sama kayak temenku. Tetap waspada ya. Tetap waspada ya.